Selamat pagi guys dan selamat merayakan hari layak Idul Fitri ya bagi yang seraku-seraku yang beragama Islam dan kali ini kita akan membahas tentang router yang mati total yang lampunya tidak ada hidup sama sekali katanya sih kena petir ini roter yang warna biru yang sangat banyak dicari orang karena sangat berkualitas dan signalnya sangat kuat dan tidak gampang diakses orang lain dan sekarang kita buka guys Oke setelah kita buka casing ini penampakannya guys Hai nah ini lampu power Hai dalam puluhnya ini ini wiki-liswi Hai yang jadi masalah tak ada hidup satu pun lampu ini Hai langkah pertama kita langsung bersihkan dulu pakai kuas ini guys ini merek ini di sini dia Hai berbersihkan semuanya ini usahakan pakai kuas yang lembut ya guys kaki-kaki sini supaya tidak merusak komponen-komponen penginciknya karena komponen ini sangat kecil dan gampang copot ini kenapa dibersihkan dan dikasih Hai minyak atau oli pembersih ini kan cara kerjanya cara printingnya metik kalau di perusahaan jadi apabila operator printingnya lupa untuk membersihkan stensil maka akan terjadi solder solder bol solder solder bol ini yang sering membuat shot kaki IC jadi itu tujuan utamanya untuk membersihkan pet-pet PCB ini Hai dan untuk melapnya pakai tisu usahakan lembut ya guys ditekan-tekan aja jangan digosok seperti ini sehingga komponen tersebut tidak ada yang copot karena komponennya semuanya rata-rata mikro stok kontak juga jangan lupa dikasih oli dilap sampai gak kering ya guys jangan sampai shot lagi jangan pakai kompresor nanti pada terbang komponennya guys susah untuk cari nilainya lagi kecuali kalau ada loadingnya sama kita loading komponennya atau list komponennya kalau cuma cuma meraba-raba bisa faltak bisa patah resikonya guys kering Hai dan langkah terakhir adalah ini disini ada satu dan ingat input pentingnya guys Hai IC regulator ini dekat ilko ini ini dia fokus ini yang kakinya 8 ini ini kita sopkan guys Ayo kita sopkan supaya dia seperti ngerisip hai 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 nah ini dia nih caranya seperti ini guys colokan dulu ini hidupkan power dulu hai 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 baru kita ambil probing kecil hai 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 baru hidupkan hai 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 baru gesek ini bagi IC ini cepat-cepat jangan lambat-lambat Hai seperti ini hai 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 bulan-bulan kiri-kanang fungsinya untuk memancing kembali signal yang hilang itu ini atau IC yang shot di dalam itu baik yang terkena air maupun kena petir Hai udah berapa kali trik yang saya pakai berhasil guys Oke satu lagi di sini Hai sopkan juga ini pakai bobing minus kecil nah ini dia fokus hai 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 nah ini guys tapi harus cepat-cepat hai 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 baru nah itu Hai dibersihkan pakai bus lagi hai 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 baru matikan power hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati